Persaingan antara pengusaha sedut WC Mereka sering banget perang promosi Dengan saling tiba-mestikan satu sama lain Oke kembali lagi bersama kami Gecer Keluarga Ceria Dalam segmen Ngakacuy Oke kali ini kami akan membahas Sebenarnya efektif gak sih Pasang iklan di tiang listrik Ada Tapi gak dianggap begitulah kira-kira iklan-iklan di tiang listrik Dari segi jumlah Total tiang listrik bersekitar Bisa dibilang banyak banget Coba aja kamu hitung sendiri Eh apa jalan-jalan kamu sebenarnya sudah tahu jumlahnya Gak usah se-Indonesia atau sekota kamu dulu deh Karena pasti capek banget menghitungnya Coba hitung jumlah tiang listrik deh Dari perjalanan kamu dari kampus ke rumah kamu Ada berapa banyak tiang listrik yang berdiri di sepanjang jalan Terus dari jumlah tersebut Berapa banyak tiang listrik yang keadaannya mulus Yang belum bertempelan iklan Pacaran mah gampang Yang susah cari tiang listrik yang gak ada Stiker sedot WC-nya Kesimpulan sementara dari pertanyaan itu Nyari tiang listrik mulus masih lebih susah daripada pacaran Nah menurut kamu bagaimana nih Lebih susah yang mana Nyari pacar atau nyari tiang listrik yang gak ada stikernya Iklan apa aja sih yang sering ditempel di tiang listrik Walaupun kamu gak peduli-peduli amat dengan keberadaan Iklan-iklan di tiang listrik Tapi kamu tidak tahu sama sekali Minimal satu-satunya Iklan yang paling kamu ingat adalah sedotan WC Iya gak Malah beberapa orang Sampai pakai istilah Tiang listrik dan stiker sedotan WC Buat menggambarkan kedekatan seseorang Nempelmu Lu kayak tiang listrik amat stiker sedotan WC Tapi selain sedotan WC Ada produk-produk lain juga kok Yang suka pasang iklan di tiang listrik Pasang iklan di tiang listrik itu singkat Padat dan jelas Jadi berdasarkan pengamatan kecer Iklan-iklan di tiang listrik ini selalu menggunakan kertas yang berukuran kecil Kalau menurut KBBI Sering disebut pelekat Pesan yang dikomunikasikan melalui selembar kertas itu pun juga gak banyak Cuma nyebutin jenis produk yang ditawarin Dan nomor kontak yang bisa dihubungi Cukup simpel kan Gak ada tagline apalagi foto badut ulang tahun Jenis-jenis iklan di tiang listrik Selain berbentuk stiker ada yang nempel Sekilas mungkin jenis iklan yang digantung masih lebih baik Daripada iklan stiker yang ditempel Karena sifatnya yang gak merosak chat Cuma tetap aja sih masih sama-sama merosak estetika lingkungan Soalnya emang tiang listrik bukanlah media iklan Terus kenapa gak dilarang? Nah itu dia permasalahannya Sejauh ini yang kami tahu Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelaku pemasangan iklan di tiang listrik Alias baru sebatas simbawan atau peringatan aja Padahal udah ada peraturan daerah Yang mengatur penyelenggaraan reklama iklan Begitu juga untuk pemasangan alat peragaan kampanye udah ada di peraturan KPU Alat peragaan kampanye tidak ditempelkan di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan Jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan Alasan banyak yang senang beriklan di tiang listrik Satu, tidak bayar Alasan pertama udah cukup jelas dong Saat masang iklan di media lain perlu bayaran mahal Hal itu tidak berlaku di tiang listrik Dua, jumlah tiang listrik banyak Apalagi di perkotaan kayak Jakarta Tiang listrik berjejet di mana-mana Di sepanjang kaki kamu melangkah Tiga, ukurannya tinggi Jadi muatannya bisa banyak Seperti yang kamu tahu Beberapa iklan suka dipasang di tempat yang tinggi Telau dari sisi pengiklanan Karena iklannya jadi awet Terpasang di tiang listrik itu Aman dari pesaing yang meniban Dan jauh dari petugas kebersihan juga Empat, modal iklannya murah dan mudah Tapi apa pasang iklan di tiang listrik itu efektif Nah, kalau tujuan iklannya untuk brand awareness Atau get attention Pengusaha sedut WC, barut ulang tahun Penyewaan alat pesta Dan pengobatan alternatif Udah mendapatinya dengan masang iklan di tiang listrik Pertanyaan selanjutnya Apa setelah itu orang yang melihat iklan tersebut Mau memakai jasa mereka? Kalau ini sih kayaknya harus riset lebih jauh Cuman kalau berdasarkan persaingan antara pengusaha sedut WC Beriklan di tiang listrik itu efektif Mereka sering banget perang promosi Dengan saling tiban stiker satu sama lain Terus kalau nggak efektif Kenapa sampai sekarang Kamu masih aja melihat stiker-stiker baru Yang menempel di tiang listrik Kamu punya pendapat lain? Langsung aja komen ya di bawah Sekian dari kami Kecer, keluarga, tria Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya Bye-bye Mwah Bye-bye selamat menikmati